Halo halo gengs, kembali lagi ke konten alur cerita Dimas. Kali ini kita akan menyaksikan serial drama Korea yang berjudul Alchemy of Soul Season yang ke-2, episode yang ke-10. Langsung aja kita cus. Episode ke-10 dimulai dari Jang-woo dan Naksu yang sedang memanfaatkan saat-saat terakhir mereka. Mereka terlihat sangat bahagia, disini ternyata mereka bersama Guru Lee. Dan mereka berdua menikah dengan Guru Lee sebagai saksi dan penghulunya. Dimana mereka sepertinya memang sudah ditakdirkan untuk bersama. Mereka pun akhirnya resmi menikah. Dan diakhiri dengan menikmati langit senja bersama-sama. Kemudian diperlihatkan Jin-woo yang baru keluar dari Guido dengan tubuh milik Paman Seoyul. Karena Naksu ternyata masih memiliki satu ingatan yang belum kembali, Jadi dirinya masih tetap di tubuh Buyon. Ia berjanji bila sudah mengingat ingatan terakhirnya, Ia akan memberikan isyarat kepada Jang-woo bahwa itu adalah saat terakhirnya. Di malam hari, Jang-woo melihat sebuah tabir di sekitar Naksu. Ternyata adalah gambaran masa depan yang diperlihatkan oleh Jin Buyon. Bahwa saat Hua Jo bangkit, hanya Jang-woo yang bisa menghentikan Hua Jo dengan dibantu kekuatan dari Jin Buyon. Sehingga Buyon harus segera bangkit. Kembali ke tempat Jin-woo dengan tubuh barunya, Di sini ternyata dirinya dan Raja telah bekerjasama untuk mengambil batu es. Dengan menggunakan Hua Jo. Yang dibantu oleh para tetua anggota pertemuan umum. Mereka suju untuk menunggu sampai waktu yang tepat. Akan tetapi Jin-woo yang sudah tidak memiliki waktu, Karena ia telah berpindah jiwa, Harus segera mungkin mendapatkan batu es. Mereka pun bersama-sama langsung pergi menuju Jin-yo-won. Pangeran yang mencoba menghentikan rencana tersebut, Dikagetkan dengan sosok Jin-mu yang telah berpindah jiwa. Jin-mu pun mengatakan bahwa ia telah kembali untuk mewujudkan keinginan dari Raja dan anggota pertemuan umum. Raja yang yakin bahwa dirinya tidak memerlukan pangeran, Karena ia bisa terus hidup dengan menggunakan kekuatan batu es, Menahan pangeran, dan mengambil pelakat emas milik pangeran. Lalu ternyata di Jin-yo-won, Terdapat Kim Do-ju yang sedang bertanya, Keberadaan dari Jang-uk dan juga Naksu. Tiba-tiba salah satu penjaga Jin-yo-won mengatakan bahwa para penyihir pertemuan umum ada di depan gerbang dari Jin-yo-won. Mereka memaksa mengambil artefak dan huajoh dari Jin-yo-won. Kemudian, Puan Jin yang melihat para anggota pertemuan umum tidak memberikan akses untuk masuk. Tapi, Jin-mu pun langsung menyerang Puan Jin. Di sini, Choi-yeon diancam bahwa ia harus membuka gerbang Jin-yo-won, Bila ingin ibunya selamat. Choi-yeon pun pasrah dan membuka pintu tersebut. Kim Do-ju yang melihat hal tersebut, Meminta pengawal Jin-yo-won untuk meminta bantuan kepada Song-rim. Jin-mu pun berhasil untuk mendapatkan Hua-jo. Jin-yo-won yang kehilangan Hua-jo pun mengalami keruntuhan. Karena Puan Jin tidak bisa berjalan, Ia meminta Kim Do-ju untuk membantunya menuntun dirinya masuk ke dalam Jin-yo-won. Agar semua artefak tidak rusak dan kabur. Mereka pun akhirnya masuk ke dalam Jin-yo-won. Choi-yeon yang bertemu dengan Dang-woo dan juga Pak Jin, Membuat rencana. Dimana Choi-yeon dan Dang-woo diperintahkan untuk pergi ke tempat Jin-mu, Sedangkan Pak Jin mencoba menyelamatkan Jin-yo-won. Pak Jin pun diberitahu oleh salah satu penyihir Jin-yo-won, Bahwa Kim Do-ju ada di dalam. Karena banyak artefak dan roh yang melarikan diri, Terpaksa pintu Jin-yo-won harus ditutup. Pak Jin pun bimbang karena Kim Do-ju masih terjebak di dalam. Tapi Kim Do-ju meminta Pak Jin untuk menutup pintunya. Karena Kim Do-ju akan membantu Puan Jin di dalam. Dengan berat hati, Pak Jin pun terpaksa menutup pintu Jin-yo-won. Ia pun merasa kesal dan akan membalaskan kematian istrinya. Pak Jin dibawa oleh Jin-mu untuk bekerjasama membangkitkan Hua-jo. Tetapi ia menolak dan melawan mereka semua. Di sini Pak Jin terlihat dapat mengimbangi kemampuan semua anggota pertemuan umum. Sampai akhirnya, Jin-mu mencoba memecahkan Tabir Hua-jo. Karena Pak Jin mencoba melindungi Tabir, Ia mengerahkan semua kekuatannya sampai-sampai tidak menyadari Jin-mu yang ada di belakangnya Dan langsung menusuknya dari belakang. Mereka semua pun pergi meninggalkan Pak Jin yang tengah sekarat. Kemudian esok harinya, Jang-uk yang baru sampai Songrim melihat semua orang telah bersedih atas kehilangan Pak Jin. Kemudian mereka berkata, Karena pintu Jin-yo-won telah runtuh, sehingga mayat Kim Do-ju dan juga Puan Jin tidak ditemukan. Sedangkan Pak Jin yang telah tewas di kobaran api Hua-jo, jasadnya juga tidak ditemukan. Sehingga ketiga peti tersebut merupakan peti kosong. Jang-uk pun memberitahu semuanya bahwa mereka semua selamat. Diperlihatkan bahwa Guru Lee sedang merawat Pak Jin, Kim Do-ju dan Puan Jin pun terlihat selamat. Dimana Puan Jin dan Kim Do-ju diselamatkan oleh Jin Bu-yeon dengan membuat portal. Sedangkan Pak Jin diselamatkan oleh Guru Lee. Dan diperlihatkan naksu di saat-saat terakhir, ia akhirnya telah mengingat ingatan terakhirnya. Dan ia mengucapkan kata-kata terakhir yaitu, Serangnya. Jiwa Bu-yeon pun akhirnya bertukar dengan naksu. Akhirnya tiba juga saat upacara akhir pembangkitan Hua-jo. Di sini Raja diminta untuk melindungi dengan seluruh penjaga kerajaan. Kemudian Jang-uk meminta Pangeran untuk mencegah para pengawal kerajaan untuk melindungi Jin Mu. Ia pun memberikan plakat emas miliknya kepada Pangeran. Jin Mu yang yakin akan dilindungi oleh pasukan kerajaan, merasa sangat lega dan congkak. Lalu saat sebelum penyerangan ke Combo Guan jauh mengatakan bahwa ia akan mempercepat kebangkitan Hua-jo. Dibanding harus menjaga tabirnya, ia memilih untuk membangkitkan Hua-jo. Dan dia akan mengalahkan Hua-jo di saat itu. Pangeran tiba-tiba datang ke hadapan Raja dan memperlihatkan plakat emas miliknya. Dan membatalkan perintah Raja untuk melindungi Combo Guan. Raja nampak tidak percaya. Kemudian Dang-uk mencoba menembus pertahanan dari para penyihir Combo Guan. Sedangkan Xiaoyul bekerja sama dengan Bu Yeon. Choyun bersama dengan penyihir Jin Mu Wan mencari tembikar Hua-jo untuk dihancurkan. Dan saat para penyihir anggota pertemuan umum hendak membangkitkan Hua-jo secara perlahan, tiba-tiba telur Hua-jo meledak. Dimana Jang-uk lah yang mempercepat kebangkitan Hua-jo. Sehingga para penyihir pertemuan umum serta Jin Mu pun akhirnya mati karena keserakahan mereka. Mereka terbakar habis oleh api Hua-jo. Bu Yeon pun melanjutkan ritual. Hua-jo pun akhirnya bisa bangkit kembali dan langsung berhadapan dengan Jang-uk. Di sini Jang-uk mencoba memanah Hua-jo dan membuatnya menghilang untuk selamanya. Tapi di sini Bu Yeon terlihat pingsan. Dikarenakan ia ternyata memberikan tubuhnya kepada jiwa dari Naksu. Sehingga Naksu dapat hidup kembali. Satu tahun kemudian diperlihatkan Pak Jin yang sedang menggendong bayi. Yang ternyata adalah anak dari Dang-gu dan juga Choi-yeon. Tiba-tiba Kim Do-ju pun mual. Mereka berpikir bahwa Kim Do-ju telah mengandung. Kuan Jin pun meminta anak perempuan kepada Dang-gu dan juga Choi-yeon. Tetapi ternyata Jang-uk sudah bilang bahwa ia dan Naksu yang akan melahirkan anak perempuan untuk jadi penerus Jin-yo-won. Dan mereka ternyata sedang berada di kota pertahanan utara untuk menangkap semua artefak yang telah lepas dari Jin-yo-won. Seo-yul diperlihatkan sebagai pemimpin John Jing-gak yang baru. Pangeran pun telah diangkat menjadi raja dan ia menunggu kepulangan dari Naksu untuk memilih calon istrinya dengan energi yang baik. Kemudian diperlihatkan Guru Lee yang sedang menceritakan kisah dari Jang-uk dan juga Naksu kepada Bocil-bocil. Lalu Jang-uk dan Naksu pun akhirnya diperlihatkan sedang menangkap artefak yang kabur. Dan apakah akan ada season selanjutnya? Oke, itu aja akhir dari episode ke-10 dari Alchemy of Souls season yang kedua. Kalau kalian suka bisa like, komen, dan juga subscribe. Bye-bye!